Salam Pembaharuan, ketemu lagi di channel Nafas Pembaharuan Saudara, Surya Darmadi, pengusaha hitam dan licin, penjarah hutan Kalimantan dan Riau masuk daftar pencarian orang atau DPO Manusia gebal hukum di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada periode 2004-2014 masuk DPO Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 12 Oktober 2019 Surya Darmadi kemudian masuk DPO Kejaksaan Agung terhitung Senin 1 Agustus 2022 Tepat pada hari Senin 15 Agustus 2022 burunan kasus korupsi Surya Darmadi menyerahkan diri kepada tim Kejaksaan Agung setelah bersetatus tersangka dan 4 kali mangkir dari pemanggilan Bos PT Duta Palma Group tersebut tiba di Jakarta Indonesia dari pelarianya di Taipei, Cina Surya Darmadi tersangka kasus dugaan korupsi yang diperkirakan mencapai 78 triliun rupiah tiba di gedung Pitsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.57 waktu Indonesia Barat ia digelandang oleh tim Kejaksaan yang menggunakan 6 mobil khusus saat dikerubungi wartawan di gedung Pitsus Surya tak bicara apapun bahkan pertanyaan seputar kondisi kesehatannya pun tak ada yang digubris Alhamdulillah yang bersangkutan tersangka SD dapat kita lakukan penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi setelah kembali dari Taipei, Cina dan kami akan langsung melakukan penahanan terhadap tersangka SD kata Jaksa Agung Sangitiar Purhanuddin seperti diketahui, Kejaksaan Agung dan KPK berkolaborasi mengusut kejahatan kehutanan yang dilakukan pengusaha kebal hukum di era SB yang diketahui membawa kabur uang ke Singapura senilai 54 triliun rupiah Kejaksaan Agung membekukan seluruh aset Surya Darmadi yang pernah menjadi anak mas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SB dan di saat hari penangkapan Surya Darmadi oleh Kejaksaan Agung dan KPK sang mantan majikan Surya Darmadi yaitu Susilo Bambang Yudhoyono alias SB malah pergi ke Malaysia karena akan mengisi kuliah umum di Universitas Kebangsaan Malaysia usut punya usut, SB pergi ke Malaysia karena tak ingin menghadiri sidang tahunan ember ketidakhadiran SBY tidak mencerminkan seorang negarawan sikap SBY ini tak mencerminkan sikap seorang negarawan padahal Presiden Jokowi pasti mengirim undangan kepada Presiden SBY agar menghadiri sidang tahunan ember dan upacara di istana sikap kekanak-kanakan ini menimbulkan Presiden buruk bagi generasi berikutnya geng Cikea seakan-akan tak pernah rukun dan guyup dengan Megawati padahal Presiden Jokowi sudah berjerif payah untuk menjadi penengah yang baik tak salah almarhum Taufiq Kemas pernah menjulukinya sebagai jenderal yang kekanak-kanakan mantan Presiden tapi baperan kayak anak-anak enggan dikasih permen ngamakan tapi pengen dihormati dan dicunjung selain tak hadir di sidang tahunan MPR SBY juga dipastikan tak hadir pada upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di istana negara sementara itu di sidang tahunan dan bukan sebuah kebetulan Presiden Jokowi Dodo berpidato dalam acara sidang tahunan MPR, DPR, DPD Republik Indonesia di komplek parlement pada selasa 16 Agustus 2022 dalam pidatonya, Jokowi menyebut pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama padahal sehari sebelumnya kejaksaan agung dan KPK berhasil menangkap koruptor terbesar Indonesia yaitu Suryo Darmadi apa mungkin itu juga salah satu alasan SBY tidak menghadiri sidang tahunan MPR dan malah pergi ke Malaysia takut dipermalukan dalam sidang tahunan karena orang yang kebal hukum di era SBY berhasil diringkus di era Jokowi Jokowi menerangkan kalau Polri, Kejaksaan, serta KPK terus bergerak untuk menumpas korupsi kerja dari tiga lembaga tersebut menghasilkan sejumlah kasus korupsi besar bisa terungkap korupsi besar jiwa seraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pengbenahan total telah dimulai terang Jokowi kepala negara juga menyebut kalau penyelamatan aset negara yang tertunda seperti misalnya kasus BLPI juga terus dikejar Jokowi menilai kalau upaya tersebut sudah menunjukkan hasil pada kesempatan yang sama Jokowi juga memamerkan skor indeks persepsi korupsi versi transparansi internasional skor bagi Indonesia naik dari 37 menjadi 38 pada 2021 indeks perilaku anti korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022 kembali ke kasus anak emas SBY Surya Dharmaji Jaksa Agung Sanityar Barudin mengatakan dua hari lalu kuasa hukum Surya Dharmaji kemudian berkoordinasi dengan penyelidik Jaksaan Agung dan menyatakan kliennya berada di Taiwan Surya kemudian terbang dari Taiwan menggunakan pesawat maskapai China Airlines pada Senin 14 Agustus 2022 dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dia langsung dijemput tim penyelidik Jaksaan Agung untuk diperiksa di tahanan Barudin mengatakan Kejagung sempat menyampaikan surat pemeriksaan kepada Surya di Singapura kami melakukan pemanggilan atas tersangka itu di Singapura dan suratnya diterima oleh tersangka maka tersangka mengajukan permohonan menyerahkan diri kepada kami tetapi tidak tahu tersangka itu berada tapi pada waktu pemanggilan ada di Singapura ujar Barudin dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung kemudian 2 hari lalu ada koordinasi dari pengacaranya ada di negara-negara itu sambung Burhanuddin menurut Burhanuddin Surya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan mereka juga akan bekerja sama dengan KPK karena Surya juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga itu memang iya jadi kita akan selalu bekerja sama dengan KPK karena ada perkara yang ditangani KPK ucap Burhanuddin Surya Darmadi mulai terlibat dalam perkara korupsi sejak KPK menangani kasus suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014 dalam proses penyidikan Surya Darmadi diduga menyuap mantan Gubernur Riau Anas Maamun sebesar 3 miliar rupiah melalui perantara gulat mendali emas Manurung tujuannya Surya menyuap supaya Anas mengajukan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehut pengadilan tindak pidana korupsi sudah menjatuhkan fungsi kepada Anas dan Gulat dalam perkara itu KPK sempat memeriksa Surya dalam perkara itu bahkan lembaga antiraswa itu juga pernah mengajukan pencegahan kepada imigrasi supaya Surya tidak bisa berperlian sejak 5 November 2014 akan tetapi Surya diduga kabur untuk menghindar proses hukum alhasil KPK menetapkan Surya Darmadi sebagai buronan sejak 2019 selain itu Surya juga terjerat kasus korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di wilayah Provinsi Riau Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan melalui PT. Butapal Maghrup Dugaan korupsi itu diduga dilakukan bersama-sama dengan berserta mantan Bupati Indra Kirihulu periode 1999-2008, Raja Tamsir Rahman Menurut Burhanuddin, Raja Tamsir Rahman pernah melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha berkebunan di kawasan I Indra Kirihulu atas lahan seluas 37.095 hektare kepada 5 perusahaan milik PT. Duta Palma Group 5 perusahaan yang dimaksudkannya itu yakni PT. Benyu Bening Utama, PT. Panca Agro Lestari, PT. Seberida Subur, PT. Palma I, dan PT. Kencana Amal Tani Burhanuddin menyebutkan, Surya Darmadi menggunakan izin usaha lokasi dan izin usaha berkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dan badan pertanian nasional jadi dia ada lahan tapi lahanya tanpa ada surat-surat ujar Burhanuddin bahkan PT. Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas area kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara tutup Burhanuddin